Kecelakaan kembali terjadi di jalur Pasuruan Malang, Jawa Timur pada Sabtu sore. Seorang pelajar meninggal setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon. Kecelakaan terjadi saat korban pulang sekolah. Tubuh pelajar SMK berinisial MR, asal Desa Wurati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, tergelatak tak bernyawa di Jalan Raya Pasuruan Malang, tepatnya di Jalan Raya Wonerjo, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu sore. Korban meninggal, usai motor yang ia kendarai, menabrak pohon di pinggir jalan. Kecelakaan itu bermula saat korban melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Namun sesampainya di lokasi kejadian, motor oleng ke kiri dan menabrak pohon di pinggir jalan hingga terpental. Di saat bersamaan, muncul minibus dan menabrak korban yang jatuh. Korban pun langsung meninggal di lokasi kejadian. Pengendara Supra X yang berjalan dari Pasuruan Kota menuju ke Malang, ini oleng ke kiri menabrak pohon. Kemudian pengendara terpental ke jalur sebaliknya dari Malang ke arah Pasuruan Kota. Lalu, berdasarkan saksi-saksi yang ada di tempat, menyatakan bahwasannya ada sebuah kendaraan yang belum diketahui nomor polisinya melintas dan menabrak pengemudi tersebut. Sehingga pengemudi sepeda motor Supra X meninggal dunia di tempat. Dari hasil olah TKP, korban mengemudi dalam kondisi mengantuk saat pulang sekolah. Babu Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!